Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di program e-learning saya dosen kesehatan masyarakat Fosia Andika SKM MKS hari ini saya akan membawa materi tentang epidemiologi penyakit tidak mular mungkin adik-adik dan yang di rumah sudah pernah dengar apa itu penyakit tidak mular kita akan paparkan dalam 30 menit ini tentang materi epidemiologi penyakit tidak mular ada beberapa pengertian dari penyakit tidak mular kita bisa lihat dari yang pertama itu penyakit kronik yang kedua penyakit non infeksi kemudian penyakit new communicable disease dan juga penyakit degeneratif nah dari bisa kita lihat bahwa klasifikasi penyakit berdasarkan dorasi dan etiologinya nah penyakit itu dibagi kedua ada akut dan juga kronik bisa dilihat kalau akut itu biasanya itu penyakitnya itu dalam kurung waktu 6 bulan artinya penyakitnya itu gejalanya itu secara tiba-tiba mungkin dibandingkan dengan kronik penyakit kronik ini biasanya dia sifatnya menahun dan biasanya diawali dalam 1 tahun terakhir nah itu penyakitnya itu gejalanya itu termasuk dalam penyakit tidak mular nah dalam penyakit akut dan kronik ini juga dibagi ada namanya penyakit infeksi dan non infeksi nah beberapa penyakit yang termasuk penyakit infeksi nah kalau dalam kategori atau klasifikasi akut itu bisa contohnya adalah penyakit pneumonia dan juga penyakit tipe kalau dalam kronik itu mungkin ada contohnya ada tuberculosis dan lepera mungkin kalau kita lihat dari penyakit keempat ini kalau pneumonia itu banyak diderita oleh anak-anak biasanya ini ya dikarenakan apa salah satunya mungkin karena adanya asam rokok juga lingkungan tidak baik itu juga salah satu juga penyebab penyakit pneumonia nah kalau tuberculosis apa tuberculosis itu adalah penyakit tbc nah seperti batuk-batuk dan juga batuk-batuknya itu berdahak gitu ya jadi kalau dalam tuberculosis ini dia pengobatannya itu harus secara maksimal artinya apa diberikan pengobatan itu dari selama 6 bulan seperti itu makanya tuberculosis itu termasuk ke dalam penyakit kronik nah kalau ada non infeksi non infeksi itu dalam plastifikasi penyakit akut itu salah satunya adalah penyakit keracunan nah mungkin ada keracunan makanan mungkin dan juga ada kecelakaan kecelakaan itu banyak ya apa kecelakaan akibat kerja kecelakaan mungkin sedang melakukan perjalanan nah itu juga termasuk dalam klasifikasi non infeksi nah kalau dari penyakit yang kronik kalau di non infeksi itu bisa contohnya ada hipertensi hipertensi sudah tahu kan mungkin tekanan darah tinggi PJK penyakit jantung koroner DM, diabetes melitus, degeneratif lainnya nah itu salah satu penyakit kronik nah dari transisi epidemiologi itu bisa dilihat dari ada beberapa yang pertama itu kemajuan pembangunan telah dicapai secara menyeluruh telah mempengaruhi berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia yang kedua kondisi infrastruktur yang membaik serta perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan menyebabkan angka kematian dan kelahiran yang tinggi menjadi rendah jadi semakin baik kondisi infrastruktur maka semakin menurun juga angka kematian dan kelahiran karena apa sebenarnya angka kematian dan angka kelahiran itu harus balance artinya tidak boleh tinggi dan sama-sama tinggi artinya tidak boleh angka kematian tinggi dan juga angka kelahiran tinggi jadi sebaiknya angka kematian itu rendah apalagi angka kematian itu segering terjadi pada penyakit-penyakit menular biasanya tapi pada penyakit tidak menular juga sering terjadi angka kematian yang tinggi kemudian hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur umur penduduk menjadi struktur penduduk umur tua jadi umur harapan hidup juga meningkat jadi kalau misalnya angka kelahiran atau angka kematian itu rendah jadi umur harapan hidup kita ini semakin meningkat artinya apa kalau di Indonesia saja mungkin ya sekarang umur harapan hidup kita itu 71,6 tahun artinya hampir 72 tahun rata-rata umur harapan hidup orang Indonesia nah kemudian perubahan tersebut juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penyakit serta tingkat kesehatan yang ada di masyarakat dengan determinan yang mempengaruhinya kemudian terjadinya pergeseran urutan penyakit menunjukkan terjadinya perubahan status kesehatan masyarakat jadi kalau misalnya penyakit itu tinggi nah itu juga merubah status kesehatan masyarakat kita apakah meningkatkan derajat kesehatan atau menurunkan angka derajat kesehatan kita jadi semakin baiknya baiknya seperti tadi ya angka kematian dan kelahiran itu rendah maka semakin baik juga status kesehatan masyarakat kita kemudian keadaan tersebut dikatakan dengan transisi epidemiologi jadi ada beberapa tadi poin itu juga salah satu yang disebut atau pengertian atau definisi dari transisi epidemiologi nah ini transisi epidemiologi itu dia memiliki dua pengertian jadi ada dua macam ada yang bersifat statis dan juga ada bersifat dinamis bagaimana sih dikatakan transisi epidemiologi itu yang bersifat statis itu bisa dilihat dari kalau statis itu interval waktunya itu yang dimulai dari dominasi penyakit menular dan diakhiri dengan dominasi penyakit tidak menular sebagai penyebab kematiannya jadi diawali misalnya dari penyakit menular nah biasa kan beberapa penyakit menular contohnya misalnya dari flu kemudian nanti ada penyakit diare juga salah satu penyakit menular dbd nah itu nanti diakhiri dengan penyakit tidak menular sebagai penyebab kematiannya artinya manusia itu sendiri awalnya itu terkena penyakit menular nah setelah terkena penyakit menular komplikasi sembuh dengan penyakit menular dan terjadinya penyakit tidak menular nah gara-gara penyakit tidak menular ini sehingga menyebabkan sebuah kematian kemudian yang kedua transisi epidemiologi itu bersifat dinamis bagaimana di sifat dinamis yaitu proses dinamis pola sehat sakit dari suatu masyarakat berubah sebagai akibat dari perubahan demografi, sosial ekonomi dan teknologi dan politis nah sesuai dengan perubahan kependudukannya juga itu yang transisi epidemiologi bersifat dinamis dan juga sosial ekonomi mungkin semakin bagus ekonominya maka semakin bagus juga kesehatannya nah jadi kita masuk juga dengan transisi epidemiologi itu karena apa? yang pertama itu mekanisme terjadinya transisi epidemiologi yang kedua perubahan fertilitas yang akan mempengaruhi struktur umur artinya apa? fertilitas atau angka kelahiran itu seperti saya katakan tadi bahwa itu mempengaruhi struktur umur atau umur harapan hidup kita kemudian perubahan faktor risiko yang mempengaruhi insiden penyakit jadi ada beberapa penyakit-penyakit atau kejadian penyakit itu yang memiliki faktor-faktor risiko tertentu jadi dengan adanya perubahan faktor risiko itu dapat mempengaruhi juga insiden penyakit kemudian perbaikan organisasi dan teknologi pelayanan kesehatan yang berpengaruh terhadap acute fatality rate kalau ini berhubungan dengan angka kematian semakin baik perbaikan organisasi maka semakin menurun angka kematian yang kelima intervensi pengobatan pengaruhnya kemungkinan pengurangan kematian penderita pada penderita penyakit kronis hal ini mutlak meningkatkan angka kesakitan karena memperpanjang latar-latar lama sakit nah ini transisi epidemiologi itu diawali oleh transisi demografi jadi berhubungan antara transisi epidemiologi dengan transisi demografi jadi ada beberapa tahap dari transisi epidemiologi itu ada empat tahap tahap pertama itu bisa dilihat dari angka kelahiran dan kematian tinggi jadi semakin tinggi angka kelahiran juga semakin tinggi angka kematian nah sebaiknya memang bagusnya angka kematian menurun dan angka kelahiran menurun nah yang tahap kedua itu ada kematian menurut akibat penemuan obat dan anggaran kesehatan diperbesar namun angka kelahiran tetap tinggi sehingga pertumbuhan penduduk meningkat dengan pesat yang ketiga angka kematian terus menurun begitu juga dengan angka kelahiran akibat urbanisasi, pendidikan dan peralatan kontasepsi dan terakhir yang keempat adalah angka kelahiran dan kematian mencapai rendah dan pertumbuhan penduduk kembali ke tahap satu nah untuk sesi yang pertama ini kita sudahi dulu kita akan masuk ke sesi kedua jangan kemana-mana tetap di materi saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati